Intro Masa Bakti Kepengurusan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia ATVLI Periode 2012-2016 telah berakhir Karena itu ATVLI menggelar Kongres ATVLI 2016 di gedung Dewan Pers Jakarta Yang salah satu agendanya memilih pengurus baru Kongres ATVLI 2016 diawali dengan acara bertajuk Rebuk TV Lokal untuk Indonesia Dengan tema, masa depan digitalisasi penyiaran Indonesia bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara Satili pemerintah tengah mengkaji revisi Undang-Undang Penyiaran Dengan mempertimbangkan aspek kelembagaan, pengawasan, bisnis, dan konten Revisi dilatari kemajuan teknologi terutama migrasi penyiaran dari analog ke digital Acara selanjutnya adalah Rapat Kerja Nasional oleh Internal ATVLI Kongres ATVLI dihadiri Ketua Umum ATVLI Himawan Masyuri Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Jawahari Dan anggota Dewan Penasihat ATVLI Bambang Subiantoro Serta seluruh pengurus ATSI Kongres yang dimoderatori anggota Dewan Pers, Jimmy Silalahi Dilaksanakan di Hall Dewan Pers di Jakarta Pusat Himawan Masyuri, Ketua Umum ATVLI Periode 2016-2016 mengatakan Acara Rebuk TV Lokal ini adalah upaya yang dilakukan ATVLI Untuk memberi kontribusi kepada pemerintah Mengenai strategi terbaik yang perlu dilakukan Dalam memasuki dunia digital pertelevisian Indonesia Rebuk TV Lokal untuk Indonesia ini adalah Upaya yang dilakukan oleh asosiasi TV Lokal Indonesia Untuk memberi kontribusi kepada pemerintah Apa sebaiknya memasuki dunia digital masa depan itu Pertama TV asosiasi ini dipimpin dari Bali Dua periode Kemudian saya pimpin dua periode dari Surabaya Mudah-mudahan pemimpin berikutnya Ketemu pemimpin yang juga sangat baik Yang bisa memajukan dunia pertelevisian Khususnya dan dunia penyiaran pada umumnya Kongres ATVLI 2016 diakhiri dengan pemilihan Ketua Umum Dan pengurus ATVLI untuk periode 2016-2020 Mbak Farah Krishna melaporkan dari Jakarta Terima kasih telah menonton!